Saudara Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil tes kesehatan ketiga pasangan bakal Capres-Cawapres. Ketiga kandidat, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ketiga pasang bakal Capres-Cawapres telah melalui tes kesehatan di RSPAD setelah daftar KPU. Komisi Pemilihan Umum menyatakan hasil tes kesehatan itu bersifat final. Anies Baswedan dan Mas Muhaymin Iskandar, itu menurut hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa yang pertama hasil pemeriksaannya mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba, yaitu bakal pasangan calon Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Disimpulkan bahwa dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ini dinyatakan mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Demikian juga dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Bakal pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, hasil pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon ini oleh tim pemeriksa, dinyatakan bahwa bakal pasangan calon mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua, dinyatakan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih telah menonton!